Jadi para peramal, kalau jenengan diberi keistimewaan misalnya, karena tahu saat durungnya pinarak bahasa orang kediri, maka itu jangan diumbar. Ketika Anda dikasih firasat, dikasih anu, lalu jenengan menyampaikan, itu riak namanya. Saya sangat mengenal beliau. Beliau adalah seorang pemimpin yang dihati rakyat Jawa Barat, sehingga beliau terpilih ya, termasuk orang-orang pilihan lah. Orang pilihan itu orang yang ditakdirkan Allah menjadi pemimpin, berarti itu orang pilihan yang sekarang sedang mendapat ujian. Jadi catat ya, ujian, bukan adab. Jadi kalau ada di medsos mengatakan ini adab, itu keliru besar. Itu orang yang tidak beriman, orang yang tidak berilmu, mengatakan ketika orang kena musibah, lalu dikatakan adab. Tidak ada Allah mengazab manusia itu, tidak ada. Tidak ada, ujian. Apalagi Bang Kamil ini kategori orang yang ditakwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan mari kita sebagai warga Indonesia, apalagi sebagai sesama anak bangsa, mari kita doakan saja lah. Tidak usah ngomong yang aneh-aneh, termasuk para peramal-peramal itu. Pansos keurusannya, orang sedang berduka, coba. Tidak bisa bayangkan ya, kalau itu menimpa anak saya deh, keluarga kita misalnya. Terus mengalami ujian seperti yang didapat oleh Bang Ridwan Kamil, beserta istrinya, sampai detik ini masih belum diketemukan. Coba, apa tidak menjadi, apa ya, ya Allah, itu karena keimanan Bang Ridwan Kamil dan istrinya, sehingga sampai detik ini, sampai nunggu di air, mencari kemana anak saya ini, kan begitu. Itu-gitu loh. Maka dari itu, hanya doa dan doa yang harus kita sampaikan, kita mohon kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, bagi kita semua gitu. Sudah kontakan belum dengan Pak Ridwan? Alhamdulillah, saya nggak nyangka ya, Bang Ridwan Kamil, saya minta ke salah satu Pak Dir, Pak Dir di Polda, Jawa Barat, Alhamdulillah, saya diberi handphonenya Bang Ridwan Kamil, karena kami mengikuti perkembangan, berita demi berita, itu kan, saya WA beliau, mungkin saya juga pernah ketemu beliau, tapi kan kadang-kadang kan orang itu kan lupa. Nah, itu saya WA, kirim suara, dan saya sampaikan ijazah yang pernah diberikan oleh, Kiai Haji Raden Azzaim Ibrahimi, cucunya Mbak Yai Sa'id As-Atsamsul Arifin, pahlawan nasional, beliau memberi ijazah kepada saya, untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, di saat kita kesulitan. Nah, itu saya sampaikan ke Bang Ridwan Kamil, ternyata beliau, walaupun nggak balas langsung, dapat 3 jam atau 4 jam ya, Bang Ridwan Kamil itu membalas WA saya. Membalas itu seperti apa? Ya, membalas, dan minta doa. Nih, terima kasih, berikhtiar mencari anak kami, mohon doanya untuk semua, segala upaya kami, amin, Allahumma amin. Saya jawab baik-baik, saya yang di jatim, ikut berdoa, Allah sayang jenengan, dan keluarga, Allah sedang mengujin jenengan, gitu kan. Lalu saya kirim video, mengajak, pengurus, barisan kesatriaan Nusantara, seluruh Indonesia, untuk berdoa. Masih sempat jawab tadi nih, jam 14.50. Hari ini? Hari ini balas. Apa? Terima kasih, kami masih berikhtiar, mencari anak kami. Ini bukan mencari anak yang sedang bermain ini. Ini anak yang tenggelam gitu loh. Jadi para peramal, kalau jenengan diberi keistimewaan misalnya, karena tahu, tahu saat durungi pinarak, bahasa orang kediri, maka itu jangan diumbar. Ketika Anda dikasih firasat, dikasih anu, lalu jenengan menyampaikan, itu riak namanya. Dan itu tidak boleh. Satu, apa yang diuntungkan dari ucapan, juga enggak bagus gitu loh. Jadi mohon deh, sabar dulu, untuk orang yang sakti-sakti, orang sakti itu orang yang mampu, menyimpan kesabaran. Jadi kalau diberi kelebihan, jangan sombong, kemudian menyampaikan, diwawancarai wartawan, begitu gampangnya. Oh ada di sini, oh ini keadaan meninggal, enggak boleh. Enggak boleh, saya mohon jangan. Cukup didoakan, yang terbaik. Karena semua ini adalah ketentuan dari, Allah subhanahu wa'ala. Seperti hari ini, gue juga mendoakan barang, oh iya, saya tadi sampai ke, Habib Lutfi Al-Atos, di Benhil ya, saya bersama, Yai Yusuf Mansur, kebetulan beliau ini juga, deket sama, Bang Ridwan Kamil, termasuk pondok pesantren Daku, di tujuh titik, juga akan menggelar doa bersama, agar supaya, Allah memberi kemudahan, dan Allah memberikan yang terbaik, untuk Bang Ridwan Kamil, beserta keluarga. Mohon maaf, Bang Ridwan Kamil, kami seluruh, warga masyarakat Indonesia, hanya bisa doa, dan doa, serta ikhtiar, sesuai kemampuan kami. Mudah-mudahan, Allah mendengarkan, doanya seluruh masyarakat, Indonesia, dan dunia. Dan semoga, Bang Ridwan Kamil, kuat, sabar.